Jadi ada namanya, DPT itu adalah vaksin diphteri, tetanus, dan pertussis. Diphteri ini adalah suatu bakteri yang toksinnya atau racun dari bakteri ini pada saat dia nempel di permukaan saluran nafas akan merusak jaringan. Dan akhirnya ketutup sama membrana. Membran ini tambah lama tambah tebal dan akhirnya menyumbat saluran nafas. Menyebabkan anak nggak bisa nafas lagi dari saluran nafasnya tersebut. Vaksin diphteri untuk mencegah sakit diphteri sangat berbahaya karena anak bisa dilubangi lehernya pakai ventilator dari situ nafasnya sampai nunggu membrannya hilang dengan pengobatan tentu saja. Kalau tidak terjadi komplikasi yang berat sampai fatal. Kemudian yang kedua pertussis, P-nya pertussis. Pertussis itu adalah batuk rejan 100 hari. Benar-benar 100 hari anaknya akan terbatuk-batuk terus sampai sesak. Kadang-kadang sampai biru, kadang konjuntifa mata kita yang bagian putihnya itu bisa sampai pecah pembuluh darahnya jadinya merah. Yang harusnya putih, sekelera mata jadi warna merah. Karena batuk-batuk terus. Iya betul, karena batuk terus. Kemudian yang satu lagi tetanus. Tetanus juga sama disebabkan oleh kuman dan bisa bikin kejang ya. Anaknya sadar tapi otot-ototnya kaku dan mengalami kejang.